Sungai Are kembali memakan korban lagi-lagi seorang pria Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Sungai Are di Swiss kembali memakan korban jiwa Lagi-lagi seorang pria meninggal dunia Tragedi tenggelamnya Emril Khan Mumtaz atau Eril Di sungai Are belum hilang dari ingatan Kini kembali memakan korban Sebelum dinyatakan meninggal dunia, Eril lebih dulu dinyatakan hilang Hingga memakan waktu kurang lebih dua proses pencarian Eril kemudian dinyatakan meninggal dunia dan Jasadnya ditemukan secara utuh di bendungan Enghel Bern Swiss Pada Rabu 8 Juni 2022 Saat ini sungai Are kembali memakan korban seorang pria yang sedang berenang bersama tiga orang wanita Seperti dilansir dari polis.b.ch Polisi Bern melaporkan tenggelamnya seorang pria tepat sebelum pukul 18.45 Seorang pria dan tiga wanita pergi berenang di air Namun naas pria itu kemudian alami kesulitan saat berenang Hingga akhirnya ia tenggelam di sungai Are Berdasarkan keterangan, pria tersebut berhasil diselamatkan ke darat Namun naas nyawanya sudah tidak tertolong di dekat Altenburg Stakes Pria itu dikabarkan warga Swiss berusia 59 tahun yang tinggal di Kantor Bern Kendati begitu, sungai Are Swiss tercatat memakan bukan baru-baru ini saja menelan korban jiwa Kabarnya, 15 hingga 20 orang telah dinyatakan hilang di sungai Are setiap tahunnya Hal itu diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia di Swiss Mulyaman hadat saat proses pencarian Eril sedang dilakukan Pada beberapa waktu lalu Insiden serupa saat ini kira-kira terjadi antara 15 hingga 20 kasus setiap tahun Kata Mulyaman dalam konferensi pers yang disiarkan secara online Meski banyak kasus terseret arus, sungai Are tetap menjadi pilihan warga yang ingin berenang Namun untuk mengantisipasi kejadian serupa, pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan banyak hal Misalnya memasang rambu-rambu atau menyajikan informasi di situs-situs milik pemerintah daerah Berapa suhnya kita tidak perlu datang karena pemerintah sudah menyampaikan data dan informasi yang lengkap Termasuk pergiraan arus yang rata-rata 180 hingga 220 meter per detik Katanya Ada enam peraturan yang harus diikuti jika ingin berenang di sungai Are Aturan tersebut diberlakukan di sungai Are demi kenyamanan para pengunjung yang datang Yang pertama, anak-anak harus diawasi orang tua jika ingin berada di dekat air Yang kedua, pengunjung tidak boleh berenang saat sedang terpengaruh alkohol atau obat-obatan Tidak diancurkan juga berenang dengan perut kekenyangan atau bahkan benar-benar kosong Yang ketiga, saat tubuh anda terlalu panas tidak diperbolehkan untuk langsung terjun ke sungai Yang keempat, dilarang berenang atau menyelam ke area air yang tak diketahui Yang kelima, pelampung tangan dan kasur mengapung tak disarankan digunakan karena tak ada proteksi yang memadai Yang keenam, tak disarankan untuk berenang jarak jauh sendirian Breaking News, Rituan Kamil kembali ke Swiss beredar kabar Eril ditemukan Ajukan cuti 10 hari Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil kembali mengajukan cuti ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Cuti diajukan di tengah kabar ditemukannya anak sulung Rituan Kamil Emeril Khan Mumtaz di Swiss Rituan Kamil mengajukan cuti selama 10 hari untuk pergi ke Swiss Pihak Kemendagri pun mengonfirmasi telah menerima surat permohonan cuti dari Rituan Kamil Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Benny Irwan, mengatakan permohonan cuti dari Rituan Kamil sudah diajukan Cuti tersebut selama 10 hari untuk kembali ke Swiss Betul, Kemendagri sudah menerima surat permohonan izin cuti dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Kata Benny dikutip dari Sonora Pak Gubernur mengajukan cuti mulai tanggal 9 sampai dengan 19 Juni 2022, ujarnya Benny mengatakan alasan Rituan Kamil mengajukan cuti adalah sedang berduka cita Kabar ditemukannya Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang hilang di Sungai Are di Beren Swiss Berhembus hal ini dikuatkan dengan kabar yang menyatakan Jika Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil kembali mengajukan cuti selama 11 hari Dan dibenarkan Kementerian Dalam Negeri Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Kamlu, Judah Nugraha juga membenarkan ada perkembangan penemuan Eril Namun pihaknya belum bisa membeberkan lebih lanjut karena menunggu konfirmasi dan informasi detail dari pihak kepolisian di Swiss Terkait progres penemuan Eril di Beren dapat kami sampaikan Memang ada progres Namun masih menunggu konfirmasi detail terkait hal ini dari kepolisian Beren Kata Judah pada press briefing yang diselenggarakan Kemlu RI Judah memastikan Kemlu RI atau KBRI Beren akan memberikan pernyataan dalam konferensi pers Lebih lanjut terkait progres pencarian putra sulung dari Rituan Kamil tersebut Jika telah mendapatkan informasi resmi akan kami sampaikan khusus Rencananya dari KBRI Beren akan adakan sesi press briefing khusus terkait hal ini Kata Judah Dikabarkan bahwa Rituan Kamil saat ini kembali terbang ke Swiss Eril diketahui tenggelam di sungai Ari Swiss sejak Kamis 26 Mei 2022 siang Waktu Setempat KBRI Beren akan adakan sesi